Mereka bisa terjadi sakit penyakit. Mau gak sehat? Mau sehat? Nah, miliki hati yang pulih. Nah, ada seorang, udah sering saya bilangnya, ada seorang udah meninggal Pak Pendeta ini, tapi dia seorang pengusaha hebat, dulu, di zaman Pak Harto, bahwa dia memakai proyek-proyek nasional, yaitu ahli istri. Kenapa dia? Ibu yang dipermulia. Nah, belum dia bertombak, dia Kristen. Di setiap provin, bisa ada istri. Kalau sudah berangkat dari rumah, wah istrinya diperlukan dengan ahli cemburu. Karena kenapa? Dia pergi sama istrinya. Waktu itu 27 provinsi. Berarti 27 dan istrinya, selain istri sahaja. Dan dia tahu itu, masing-masing ini diberikan rumah satu, dikasih mobil, dan dibilang jai, tiap bulan. Nah, karena proyek strategis, jangan Pak Harto itu, tiap provinsi dia menangani. Sama kontrak subiti itu. Mereka perlu apanya, rumah satu. Nah, tapi ibu ini, seorang yang takut akan Tuhan. Ya. Seorang yang takut akan Tuhan. Menghasilkan Tuhan. Di rumahnya ada menara doa. Rumah doa. Pendeta-pendeta diundang untuk beroh. Di situ. Pulang di Omkosi. Dipasilitasi lain. Membangun gerai. Luar biasa. Tapi satu kali. Ya. Satu kali. Ada seorang yang takut Tuhan. Pada waktu mereka berdoa. Dia menyampaikan firman Allah. Dengan keras. Dia menyatakan bahwa. Pada diantara mereka. Yang sakit hati. Ya. Dan tidak bisa mengampuni. Dan akibat daripada sakit hatinya itu. Dia sekarang kena kakir payudah. Berkat lain. Plop. Dia sedang. Saya itu. Gila. Tapi dibicara mengampuni. Tidak bisa. Karena kenapa? Asal keluar suaminya dari rumah. Disebut kayak. Megan. Wah. Udah tau apa kerjaannya di sana. Hati istri mana yang tidak meluka. Kalau suaminya. Selimu. Atau seperti. Ibu-ibu yang lainnya punya. Yang di luar sana. Dia bilang gitu. Oh. Biarkan aja begitu. Sukanya-sukanya di sini. Ini. Anak koki itu dia. Yerine itu dia. Beli mana terserai mana. Mau seperti itu. Tentu tidak. Apalagi kita mengasih itu. Mengasihkan anak kita. Mengasih keluarga kita. Nah. Ayo tidak bisa. Nah. Dia berontak. Dia katakan. Saya tidak mau. Saya tidak mau. Seperti itu. Tapi dia di luar sana. Tapi dia di luar sana. Kalau saya tidak mengampuni. Akan terus-terus sampai menyakiti. Karena udah dia. Udah dibawa ke lokter. Makan. Udah. Udah bernam. Udah bau. Gitu. Tapi. Satu ketika. Pada waktu dia katakan. Tuhan. Apakah aku harus mengampuni. Tuhan katakan. Harus. Tapi bagaimana aku bisa mengampuni. Sementara dia melakukan beli. Asal keluar dan keluar. Tuhan. Bapak yang dikerjakan. Masa. Kena membiarkan. Aku tidak terluka. Dibuat Tuhan. Jadi. Tuhan. Bicara. Mereka. Kau tidak memahami. Kau dengan kekuatan. Kau tidak mampu. Tapi. Karena aku telah menaruhkan kasih dalam diri. Pasti kau bisa. Nah. Bisa di kamar. Di kamar. Dia katakan. Tuhan. Sebenarnya aku tidak sanggup Tuhan. Tapi karena engkau yang mengimu. Dan itu perintah. Aku mengampuni suamiku. Blah. Dia pingsan. Jatuh. Ani bin Ajali. Satu kali. Setelah beberapa hari. Setelah. Dia mengampuni suaminya. Dia mandi. Waktu dia mandi. Maka kan. Kena anduk saja. Apa itu. Pahinggarannya. Aduh. Sudah merauh-merauh dia. Kalau dia tidak sadar. Atau apa. Kesentuh kesitu. Dia tidak sadar. Dia akan. Terus akan. Hari-hari. Tentang kenapa. Hari yang memilihlah sekarang. Pada waktu dia mandi. Di kamar-kamar. Lalu. Bersiu-siu. Dia bernyanyi. Lalu setelah itu. Dia apa juga. Wah. Dia usap segala macam. Apa yang saya mau. Bagaimana supaya itu. Kena ini dia tersadar. Kena. Bisa ini sakitnya. Kau tidak sakit lagi. Sampai diperisai. Diapain semuanya. Telat juga. Ah. Sampai lari dia dari kabar-kabar. Aku sudah sembuh. Baru ingat dia. Rupanya pas belum pakai anggis. Sudah. Karena sudah sembuh. Ya. Untung tidak ada orang. Nah. Ternyata sudah ada yang dia mengalami. Dia mengalami kesembuhan. Amin. Amin. Apa yang mengalami hari ini. Ya. Ada semua orang. Setiap bekerja. Gagal. Setiap bekerja. Gagal. Setiap bekerja. Bangkut. 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 Kenapa. Karena dia yang mengalami kebahitan. Akibatnya apa yang terjadi. Dia selalu persalah persepsi. Lihat orang. Gitu ya. Kalau dilihatnya orang. Apa. Sepertinya. Dan kasusannya. Kalau kau tidak mau. Udah usah. Katanya. Bagaimana orang yang mau beli. Ya. Mana-mana orang beli. Pergilah orang itu. Habis itu dia bilang. Ya kenapa aku marah-marah tadi ya. Akhirnya gak ada yang mau beli. Ya anak orang yang lembutkan. Yang apa. Membeli. Beli. Ayo. Cepatnya kau. Ya buah suaranya. Dan begitu. Dan begitu. Akhirnya lari ke diri itu juga. Gak pernah di alami kemeruntungan. Kenapa begitu. Ini masalahnya. Hatinya. Sudah terbuka. Pernah dikecewakan. Pernah ditolak. Nah. Akibatnya memang terjadi. Sehingga reaksinya selalu berlebih. Sadarnya dia. Kenapa aku begini. Aku begini. Aku. Kok kacar aku. Kok bisa lah. Ya. Kok mau tunjuk orang lain. Kenapa ya. Kok bisa begini. Kan. Kocok apaan ya. Kenapa ya. Kok terus-terusan begini. Sadarnya. Tapi tidak tahu dia. Ada cara mengatasi. Ini problem. Persoalan di. Hati. Ya. Itu persoalan. Ya. Akibatnya apa yang terjadi. Maka. Semangatnya. Apa. Menjadi patah. Apa. Kalau orang sudah tidak semangat. Selalu putus asa. Selalu pikirannya gagal. Selalu pikirannya tidak berhasil. Ya. Apa yang dipikirkan orang. Seperti itulah dia. Tetapi sebaliknya saudara. Kalau dia memiliki semangat. Yang apa. Yang memiliki hal yang gembira. Itu akan menyegarkan tulang-tulangnya. Katakan amin. Amin. Sama-sama kita baca. Dua tiga ya. Sebaliknya. Jika hati seseorang kulit. Maka hati itu akan menyehatkan tubuh. Dan menyegarkan jiwa. Katakan amin. Amin. Kita akan jadi sehat. Dan kita akan sedar. Awil muda. Amin saudara. Amin. Ya. Apakah saudara kalau dilihat orang. Orang salah. Salah. Orang berkata. Bahwa saudara tua kan. Atau sebaliknya. Anda muda sekarang. Hehehehe. Hehehehe. Mereka di sini. Wah. Kalau saya saudara dulu di sini. Orang berkata. Di barang. Bagaimana. Para pesimurnya yang masih 30 sekian. Katanya. Alah-alah. Itu. Kok nampu bisa orang berkata begitu? Karena sudah ada semangat. Barang. Nah. Orang bisa melukai. Orang bisa ini sama ini. Bode saja. Gak apa-apa. tapi jangan sampai tersimpan di hati kita amin anggap saja sesuatu yang berlalu kalau dibilang kita jelek tidak apa-apa jelek bagi dia tapi bagi suami cantik kan gini, bagi komunitas kita kawan-kawan kita, mantap kan gini kalau orang kiri, berarti anda tidak mantap kata saudara oke, kita teruskan nah, ini gila kita semua ngomong-ngomong itu kalau tidak pulih dari hatinya sekarang bagaimana supaya kita terobat bagaimana supaya kita pulih bagaimana supaya kita bisa sempat digambar ini yang kita hiburkan jangan selalu tinggal terus dicerita kalau aku buru kalau aku buru sekarang yang begini aku mau bebas aku mau bersuka cita aku mau mengerti rancangan Allah dan hidupku mau dipenuhi dengan jahat sedia bersuka cita dan hidupku mau maksimal di dalam Tuhan itu yang kita mau bagaimana caranya supaya kita dipulihkan yang pertama kita harus jujur jujur keadaan apa jujur tentang keadaan kita keadaan kita bahwa kita pernah berluka dirukai bisa dirukai oleh orang tua jujur nah maka dia tidak mengorek siapa disini anak pertama anak pertama anak pertama anak pertama oh anak pertama oh iya sih keberadaan pertama nah biasanya anak pertama itu ya kalau kami di asrama dulu itu langsung saya konsuling ya ya konsuling karena kenapa kadang-kadang anak pertama ini ya mau terjadi di luar apa di luar rencana mengerti maksudnya artinya bukan karena direncanakan nah mau terjadi pernah gak orang tua kita merayakan ulang tahun pernikahan mereka ada pendeta katakan begini udah 23 tahun menikah tapi tidak pernah mau merayakan ulang tahun pernikahan tapi kali itu mereka niat ya mereka mau niat ulang tahun pernikahan nah jadi mereka menikahnya katakanlah tanggal 17 Juni gitu tapi mereka berdua suami istri tapi bagaimana gitu ya kalau nanti kita rayakan ulang tahun kita kita bilang tanggal berapa tadi ya 17 Juni gimana anak kita yang pertama nanti karena kenapa dia lahir bulan April sama tahunnya nah wah karena ya eh sorry bulan September ya atau bulan October lah mamat saya bulan Juni tahunnya segini wah bulan lain October berarti hanya 3 bulan jaraan nah seperti itu nah apa yang dilakukan jadi kedua suami istri ini setelah mereka berundi oke sebelum kita rayakan ulang tahun pernikahan kita selesaikan kita selesaikan kita panggil anaknya Pak Taman dulu kalau sebenarnya ada yang kami sembunyikan selama 23 tahun ini apa itu Pak apa itu Pak bahannya gini Bapak dengan Mama meninggal kami sembunyikan dalam kandungan apa kata anaknya dia bilang begini Pak Mama saya sudah lama tahu tapi hari ini aku berkata Bapak dan Mama hebat karena mengapui persoalan yang pernah terjadi di masa lalu nah orang tua selama ini 23 tahun ini apa yang terjadi mereka terus menyimpan di dalam rasa takut was-was sehingga tidak pernah nyampung komunikasinya dengan anak itu setiap kali mereka mau menyatakan sesuatu yang baik tapi yang terjadi pemberontakan kenapa demikian karena anak itu terlupa sejaknya dalam kandungan tapi pada waktu mereka mengakuinya apa yang terjadi anaknya bukan mencela tapi dia katakan hari ini aku menemukan bahwa Bapak Mamaku hebat bahwa mereka adalah orang yang jujur mengakui perbuatannya dan kesalahannya aku tidak mencari yang sempurna tapi aku mencari orang yang jujur akhirnya mereka pulih mereka saling mendoakan si Bapak Mamanya minta maaf kepada anaknya anaknya juga minta maaf kepada orang-orang mereka berdoa dan dipulihkan pelukan mereka dan sejak itu hubungan mereka pulih lancar menjadi sukses dan keluarga itu bahagia orang-orang ya orang-orang jangan berpikir bahwa kita itu terluka setelah kita punya alam sadar setelah kita ngomong atau setelah kita pacaran atau setelah kita kerja tidak sejak di dalam kandungan pun ya sejak di dalam kandungan pun kalau kandungan itu tidak diterima ya tidak diterima ditolak nanti anak yang lahir itu percaya itu anaknya pemberontak anaknya tukang melawan tidak mau mengerti dia tidak mau maaf kenapa? karena sudah ditolak tidak diharapkan ya apalagi pernah mau dihuburkan sudah diinginkan kematian tapi tidak mati akhirnya muncul dia datang juga nah bayangkanlah orang yang sudah mau kita matikan hidup lagi dan dia tahu pelakunya adalah kita seperti apa responnya? orang yang mau nguruh kita pasti dia akan membuat tamen dia akan membuat perlindungan untuk melawan kita nah gimana caranya itu? untuk bisa pulih itu ya dalam berkata di dalam kandungan ibu itu aku telah diperanakan tidak akan berusaha nah setelah diselidiki ternyata begini apa ini? begini pengertiannya tafsirannya nah ternyata waktu si daun ini dikandung oleh ibunya itu ada tuduhan dari bapaknya kepada ibunya bahwa bapak bahwa mamaknya itu serikung nah makanya dia tidak dianggap anak ingat waktu pesta waktu bapak waktu perjambungan makan di rumah si isai Samuel datang anak yang berkering itu ditunjukkan tapi satu anak lagi tidak siapa itu? daun dia bilang begini inilah semua anakmu katanya tidak masih ada satu lagi di palang katanya jemput dia kalau tidak mau jemput dan maka kita dijemput Tuhan lelaki kurangi dia kenapa harus diladang itu? kenapa tidak sama dengan kakak-kakak yang lain penuh makan ini nah bapak ibu kita hari ini coba kita renungkan adakah istilah anak apa? anak hasian atau anak apa? di rumah kita masih mulut anak hasian mulut 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 sibut sibut dua ada begitu nah yang lain bisa terluka lihat di keluarga apa? keluarga siyak satu anak mama satu anak anak mama akhirnya berantem mereka ya kan? bahkan disetujui oleh namanya menituan sakit hati diteruskan bagaimana? apakah saudara korban yang demikian di rumah? di adat sepemain juga sederhana gitu inikah rupanya boleh pikir anda 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 pakai jambar naswadok naha naswadibahin katanya jambar ramahnya dia bilang jambar apa ya? jambar buruah buru manja katanya buru emang itu buru manja ada apa itu? ada dari semua burunya itu ada yang dimanja kenapa dimanja? nah ada alasan tertentu disitu nah malam hari ini kita bersedia sehingga kalau saudara korbannya nah kalau saudara korbannya jujurlah di adat Tuhan aku terluka aku diperlakukan tidak hanya dalam rumah tapi hari ini aku mengampuni orang tuaku aku mengampuni bapak mengampuni bapak mengampuni saudara-saudara karena aku tahu bahwa aku berharap dari bapak amin amin saudara amin amin apalagi untuk dia ada berporsi untuk ini katanya sudah dikasih kian ya misalnya begini ya nah dua dua lembus ya maksudnya jangan 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 datang dari sana aku bawa kembali buh buh kenapa buh kenapa kenapa buh kenapa kenapa buh buh kenapa buh kok lainnya kasihnya itu bisa berluka kalau ke rumahnya di situ jujur saja Tuhan menerima kewapadanya amin jujur di hadapan Allah serta mengakui bahwa kita terluka lalu memohon pengampunan Tuhan agar Tuhan menyembuhkan dan memulihkan hati kita yang terluka jujur jangan merasa seringkali kekristianan kita bahwa kita tidak jujur mungkin karena kita apa ya mungkin karena kita pemimpin atau mungkin karena kita lebih senior lebih tua dan sebagainya akhirnya hal seperti tidak pernah selesai tapi semuanya kepada kita di hadapan Tuhan orang-orang yang dikulihkan itu adalah orang yang jujur yang melakui kalau dia pernah terluka dia mohon pengampunan kepada Tuhan supaya Tuhan memulihkan hatinya yang terluka itu maka dia akan pulih ya bukankah pada waktu apa pada waktu sebelum apa sebelum misus datang ada suara yang berseru-seru di padang burung apa yang dikatakan sana bersiapkanlah jalan bagi bagi Tuhan terus setiap lembah-lembah harus ditimbun apa maksudnya lembah-lembah keadaan hati yang don minder itu bukan jalan peraya apakah waktu apa waktu oke dia datang atau waktu Yohanes membuat disampil apakah jalan jalan yang rata dipersiapkan kepada Yesus atau dipersiapkan karpek merah karena Yesus adalah raja tidak pernah itu tapi itu bicara mengenai kondisi hati kita ya kan kondisi hati kita timun setiap tanah yang apa lembah-lembah itu hati kita tidak pernah bisa naik tidak pernah bisa terus dibawa terus mengingat masa lalu Tuhan kata kita harus ditimbun supaya siap Tuhan masuk dalam kehidupan kita dan mantai hidup kita terus apa lagi setiap jalan yang berleku-leku harus diratakan ya banyak orang kalau kita ngomong gitu muter 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 dan tapak dan wujudnya sudah selesai ya kan kalau dia tanya kenapa bercagrasi itu gini loh si Jokowi di Jakarta habis itu turun dari pesawat nah begini-begini kenapa berleku-leku kemana-mana persoalan jelas jatuh itu karena apa perbuatan siapa kan tinggal gitu kalau dia lakui nah banyak orang bisa begitu nah langsung berdari dan semuanya semuanya tidak pernah langsung lulus apa menyebabnya itu kondisi hati yang tidak selesai sekarang supaya jangan nipu-nipu supaya jangan lagi suka bersantiwala punya permainan-permainan bersantiwala trik-trik yang apa dan lain sebagainya supaya lulus jalan bagi Tuhan ayo jujur dihadapan amin oke berikutnya meng meng iya mengampuni siapa yang kita sempuni mengampuni orang-orang yang selama ini mengecewakan dan menukai hati katakan dulu mengampuni nah saudara mengampuni itu adalah hadiah yang terbaik yang bisa kita berikan untuk diri kita sendiri ulangi dulu dua tiga ya mengampuni adalah hadiah yang terbaik terberikan untuk diri sendiri iya apa yang bisa kita berikan kepada diri kita sendiri yang hadiah yang terbaik yaitu mengampuni mengampuni itu tidak merugikan kita tapi itu hadiah yang terbaik dalam diri kita karena kenapa orang yang tidak mengampuni ya orang yang tidak mengampuni dia sedang terikat dia sedang terbeling bu dan juga akhirnya dia di dalam sebuah keadaan yang terpencang orang yang tidak mengampuni itu tidak pernah bisa lari kencang karena kenapa sedang terikat begitu lari-lari sejauh mana lantai yang terikat balik lagi begitu apa balik lagi orang yang terluka orang yang tidak mengampuni persoalan hatinya terus balik-balik disini ya terus balik-balik disini tidak pernah bisa move on ya move on tidak pernah bisa kepada suatu keadaan yang lebih baik-baik mengampuni ya nah jadi ceritanya itu begini mengampuni itu seperti ibarat ibarat punya utang ingat perumpamaan tapi itu talenta talenta itu ya kan ada raja yang punya yang punya utang kepada hambanya lalu dipanggil lagi utangnya itu berapa talenta itu ya talenta emas jadi kalau dihitung itu sekitar 200 tahun lah untuk dia bisa menyelesaikan apanya eh 200 tahun untuk bisa menyelesaikan utangnya dihitung nah lalu dikatakan bagi tunggulah sabarlah tuanku karena katanya seandainya aku jual diriku aku jual anakku menjadi budak dan bisa juga berapa ku kulunaskan utangku itu lalu tergeraklah hati raja itu ya belas kasihan ayo ya mudah lunas lah gitu lunas lalu setelah itu dia pulang beberapa hari kemudian ya atau kalau tidak 10 hari kemudian kata Alkitab dia menjumpai orang yang pernah berhutang kepadanya ya orang yang pernah berhutang kepadanya dia tangkap orang itu kata-kata baik utang bayar utangnya dia bilang gak bisa sabarlah aku akan lunas pokoknya bayar nah karena dia gak mampu bayar lalu orang itu dicampatkan ke dalam penjah kedengaran hal ini kepada tuannya akhirnya dia panggil dia apa perbuatan kau ini kata-kata utangmu harus kerja kau 200 ribu tahun baru bisa lunas sementara hanya 4-3 bulannya hutang kawan itu kau gak bisa kau menaskan kau begitu jahat sekali kau akibatnya yang terjadi dia dikatakan tangkap dia rantai dia masukkan dia ke tempat yang paling gelap bisa tempatnya nah apa maksudnya disini apakah diantara kita yang ada disini semua orang sempurna apakah diantara kita semua yang ada hadir disini adalah orang yang sempurna orang berdosa orang yang melakukan pelanggar orang yang selalu orang yang banyak membuat membuat Tuhan terluka dengan perbuatan kita mana lebih banyak kesalahan orang lain kepada kita atau dosa kita kepada Tuhan nah itulah perbandingan nah itulah perbandingan jadi kalau kita tidak mengampuni apa yang terjadi kita terkurung ya kita menjadi apa-apa ikat di dalam di dalam keadaan kegelapan itu dan orang yang tidak mengampuni itu adalah adalah orang yang melukai dirinya sendiri kalau kita tidak mengampuni itu melukai diri kita sendiri contoh begini ya kan nah saya terputalah dengan omain lalu setelah itu omain ini apa omain ini di tempat yang jauh dan saya di tempat yang jauh nah omain ini menyadari keadaannya wah sudah berurusan kepada Tuhan dan terhadap sesama aku dan tak kapan aku bisa jumpa dengan dia akan aku selesaikan kan dia selesai saja dengan Tuhan selesai juga dengan sesalahnya belum ketemu tapi saya tidak nah saya selesai tidak pernah selesai maka apa yang terjadi nah dia sudah selesai tapi dalam pikiran saya kalau ketemu dengan bebas pikiran ini seperti ini seperti ini sekarang itu lagi gelas-gelas yang panas hatinya itu tunggu ketemu kami akan ku apa yang gitu nah dia sudah bebas tapi kita belum karena kenapa orang yang tidak melampuni itu itu menukai dirinya sendiri itu seperti sejarah makan itu orang yang apa orang yang tidak mengampuni itu itu seperti meludahi ketaknya sendiri ya kan meludahi pokoknya sendiri tahu tidak meludahi bisa kita meludahi ketaknya sendiri bisa ya bisa coba lihat nah orang yang tidak mengampuni seperti itu mengeluarkan kata-kata apa memhusiki ya kan memaki-maki menjelekkan orang itu orang itu tidak kena itu karena katakan begini kutuk tanpa alasan tidak tidak kena dia apa dia tukir balik kau kaki muka atas muka muka bawah supaya hebat kau memutuki orang yang sakit hati sama kamu itu kalau tidak ada alasannya tidak kena itu karena kenapa dia meminta aku sama Tuhan yang belum juga baca dari kau atau dia sudah mau menyelesaikan tapi melihatnya bukan aku tidak mau selesai dia pun tidak mau iya kan cara menyelesaikannya begini sudah nah kamu dia belum apa misalnya dengan apa dengan kak aben sama simuri iya kan dia sudah selesai kepengen kali aku menyelesaikan tapi setiap kuliah dia pegang kampak wah saya lah iya siap yang mau tapi saya selesai herring dia bilang oke kita selesaikan selesai itu tapi kalau belum selesai itu hati-hati kanker tumor sakit sakit wadah akan masuk kepada orang seperti ibu amin saudara nah ada sakitnya yang sampai hari tidak sembuh-sembuh percaya begitu menampuni itu dengan sendirinya bahan-bahan yang tak apa itu yang tak diundang sampai-sampai keluar dari dalam diri kita dan kita akan mengalami keseluruhan kita akan amin amin nah mengapuni bila perlu sebutkan nama orang-orang sebutkan amin Tuhan aku terlupa kekakunya dibuat siap tapi Tuhan hari ini karena firman dan juga aku ingin sehat aku ingin juga dipakai pulih aku ingin hati yang baru hati yang merdeka yang tidak meningatkan kesalahan orang lain seperti emol tidak meningat dosa-dosa aku dan pelanggaranku aku mau seperti kau Tuhan aku ampun semua pergi setan-setannya pun tidak tahan dan malah terima kasih oke oke kita harus habis wah kok mumpul oke dipulihkan datang kepada Allah untuk menerima kemuliaan dan kesembuhan hati lewat kuasa roh kudus ya datang kepada Allah dan alami kuasa kesembuhan nah terus komitmen eh komitmen nah setelah kita pulih jangan pikir kau tidak terluka lagi banyak orang ah katanya aku udah ikut camp udah ikut camp pria sudah ikut camp apa hati gambar apa menerima kemuliaan hati bapak tapi kok bisa terus harus hati nah ada tugas kita setelah kita pulih kita harus berkomitmen menjaga hati supaya tetap bersih pulang dari tempat ini jangan kau bilang begini wah pasti pulang dari tidak akan ada lagi orang yang mengecewakan tidak akan ada lagi orang yang apa yang melakukan sesuatu yang tidak baik siapa bilang mungkin aja nanti naik-naik becah aja kau sudah ibu udah kau mengalami mengalami penjoba mengalami orang mau menguji hati tapi komitmenmu jaga hati supaya tetap bersih amin jaga hatimu supaya tetap bersih sudah ingin sebenarnya mau membatas tapi ingat ngapain barang botol harus masuk dalam hatimu ngapain sampah harus memasukkan dalam hidup amin saudara ya tapi yang kita sering tadi kita apa ya dilema di kita yang kita simpan justru sampah barang-barang busuk benar-benar kita biasanya kalau dilemari apa yang disimpan makmurin eh barang-barang busuk apa yang disimpan baju baru terus ma ma kalau sampah gimana disimpan disitu sampah buang kan nah tapi banyak orang Kristen dilemari yang terbaik itu justru yang disimpan kenapa sampah tapi tidak bagi kita malam hari ini amin jaga hati kita untuk tetap bersih apa ya barang-barang baru supaya yang kau tinggalkan disana yang kau simpan apa itu kasih penguasaan diri kerendah hati kelemah lembutan kebaikan kesetiaan kesabaran wah itulah disimpan tapi dikiri hati cemburu hawan supesta koran eh semua itu buang karena itu sampah dan tidak amin nah jadi kalau kita nanti jumpa bapak ibu tidak menangkuni langsung saya bilang eh masih disimpan sampah kalau kalau saya sudah sedih mantap wah barang berharga sudah balik di rumah ibu jangan langsung curi saya mau pinjam enggak maksud saya di dalam harta-harta mutiara yang indah dari sorba sedang tersimpan di dalam hati ya oke bah oh ya nah komitmen untuk menjaga hati supaya tetap bersih jadi gini dalam kehidupan kita setelah kita keluar dari tempat ini ya kita keluar entah itu nanti malam atau esok hari dan seterusnya kita tidak bisa untuk melarang orang untuk berkata-kata juga kita tidak bisa melarang orang untuk melakukan sebuah sikap dan didakit itu haknya ya itu haknya jadi diri kita sama seperti sumur ya seperti sumur terserah orang mau apa dimasukkan ke dalam ya orang mau masukkan sampah orang mau masukkan batu apa kotoran itu kita tidak boleh larang karena kita hanya sumur ya kan sumur tapi sumur ini bisa tidak bersih bisa kalau semua sampah-sampah itu dikeluarkan tugas kita orang bisa melempakan sampah orang bisa mengucapkan kata-kata yang tidak benar bisa memasukkan ular racun segala macam di dalamnya tapi tugas kita untuk menjaga setiap dalam buang setiap dalam buang setiap dalam buang supaya terus membuat buang dari sumur hati kita yaitu air yang hidup air yang mengadiri daripada kehidupan yang memberikan kehidupan kesedaran semangat kepada orang lain itu tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita jadi jangan katakan nanti pulang saya Pak setelah pulang saya ternyata datangnya saya itu itu hanya tidak bisa kita bilang apa eh jangan ngomong-ngomong ya ini sudah mulai MSK sudah besok jangan ngomong-ngomong ngomong begitu ya ngilang ambil MSK jadi seperti itu Kristus tahu tidak dimaki-maki di oloh-oloh tapi tidak melawan amin saudara nah tugas kita lah yang menjaga hati nah tapi kalau kita sudah dipulihkan hati kita sudah pulih dan kita sudah merdeka dari semuanya itu kita menjadi jawaban bagi orang lain amin banyak orang yang membutuhkan aliran air air hidup bukan air kotor bukan air comberan ya bukan putas bukan teodan atau tuba tapi mereka membutuhkan air hidup muar nami itulah yang mereka nanti dan berkara ini nah itu ditemukan dari hati yang terlambat yaitu hidupan kita katakan amin nah mari bawa hidup kepada Tuhan masih ada hal-hal yang apa yang belum selesai belum tuntas dalam hidupmu selesai sebelum kita berdoa coba panggil munculkan bentuk-bentuk oke lihat semua apanya kertasnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati checklistnya checklistnya yang pertama yang pertama masih mudah mempunyai kepahitan atau jendam kalau masih mudah kepahitan orang memohon terluka hati terluka di jendam juga perlu habis terluka hati kalau ada checklist yang kedua ingin bunuh diri putus mudah putus asa jangan sedikit nah ini kenapa seringkali hal-hal yang mau bunuh diri ini karena persoalan di dalam rumah tangga hubungan anak dengan orang tua atau saudara bersaudara ingin bunuh diri dia yang buat salah tapi dia mulai perusahaan dia gak tahu bapak ini gak tahu bapak ini gini dia maksud tapi dia berginya dia kumas dia tahu dia kumas betul ini saya rasa apa yang aku ngomongin 2-3 orang diantara kita melakukan ini kalau jika ada yang menyenangkan dalam apa oke jadi kita meninggalkan amin kita harus tinggalkan merupakan kematian mudah putus asa bagian berikutnya sering tertuduh ya rasa bersalah kekibatnya menghukum diri sendiri kenapa aku seperti kok terus aku salah dah pernah bisa hidup iiii iiii kita memang membuka ini sendiri menjembat dirambutnya ya mungkin bersendiri tidak mau makan sembunyi ke orang tempat tidur tanpa penalasannya suka tempat-tempat gelap ayo ini semua hati yang belum berikutnya minder pemalu suka menjendiri agak lebih ya oke saudara pemalu atau apa saudara pemalunya atau memalui-malui terus mulai curiga rasa tidak lama tidak orang ngomong gitu tinggalkan dia lalu mau misalkan diceritain orang ini jangan diceritain langsung curiga nah misalkan dia oh itu sini udah terlalu nyat aku aku yang kalian ceritain ya udah tahu aku itu biasanya orang yang seperti ini suka ceritain orang akhirnya orang yang kumpul dia merasa dirinya diceritain batas ya betul jadi bahwa nah itu hati yang belum pulih itu ya hati yang belum pulih setelah malam hari jaring begini dulu lagi ya men kalau mereka pulau supi kerencana pasti mereka sedang merencanakan beli bakso dia untuk saya pasti mereka merencanakan kami akan jalan-jalan gitu amin ya ibu utap-tap ibu khususnya ya harus pulih hati dari situ amin kita tidak hidup dalam masa lalu masa lalu memang tidak diubah tapi masa depan kita yang menentukan amin ya jangan berat juga penting identitas baru di dalam Yesus oke depresi stres stres perat ya depresi stres perat apapun yang apain stres stres nah itu lagi pada hati oke kita sedikit lagi nah ini tadi saya sudah simpung ini pernah ingin diguburkan atau pernah atau yang pernah borsi siapa yang pernah borsi ditampur kepada tutup ya 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 terus penolakan nah ini pasti terjadi ya penolakan dibutuh koran ya bisa kutuk ini datang dari apa kutuk ini datang dari nenek moyang gila ya kan maafin ya seperti marga yang satu marga jadi ya tapi bisa ditirahin aku sampai hari ini saya itu memutus nah itu jadi harus patahkan kutuk dari nenek moyang kutuk dari orang lain kutuk dari orang tua atau kutuk dari diri sendiri ada orang yang menuntut diri ini ya nah saya pernah menemukan kasus seperti ya ya saya menemukan kasus ini lalu dia menjadi apa dia menjadi apa namanya dia seorang perempuan tapi sifatnya sifatnya tomboy kayak laki-laki gila kenapa begini cantiknya datang cantik orangnya nah maka saya masih sehatnya bisa dikendak canggih orangnya saya berusaha untuk mendekati kenapa seperti ini orang ini nah rupanya sudah saya temukan apa persoalan dia menutupi dirinya gitu maaf kata waktu dia masih apa sepuluh tahun itu maaf kata buah dadanya udah langsung apa udah langsung apa namanya merangu dibandingkan seusianya tidak karena kawan-kawannya bilang apa bersus-bersus katanya nah dia marah dalam hati nah akhirnya dikutukinya dikutukinya ini akibatnya bekerjaan dikutukinya itulah dia tidak jadi pemilik tapi dia menjaya justru maskulin cantik dia tapi jangan tanya sobratan diribat dikutukinya dikutukinya tapi saya layani dikutukinya dikutukinya dimana baru dikutukinya saya tidak mengakui masalah komos pada saya doang begitu saya doang beruah belepar-belepar nah akhirnya dipakai berdua sekolah dia pulis dia tak mengasih waktu waktu tahun 9 berakhir 9 9 9 9 sebelum saya menikah katanya mintalah saya berkerja ini mintalah sampai pokok-pokok waktu itu masih keren-keren nyala walkman kalau adik saya suka merekam hukbah dan juga mendengar lalu akhirnya langsung dikirin setelah itu tak pernah melihat segera ini pun saya tahu lagi gimana dia itu dia bisa pulis nah itu dia memutuki diri nah apakah saudara pernah memutuki diri bahkan ada pernah juga dia memutuki diri nah tapi setelah dia berdama dengan itu mempatahkan tutup yang dia ucapkan sendiri akhirnya dia punya keterungan nah itu jadi yang terpatahkan itu kutup dari nyenek moyang kutup dari orang lain kutup dari orang tua dan juga kutup dari diri sendiri oke nah pernah mengalami perkosaan atau pelecehan seksual ya nah kalau ada kasus ini tidak bisa tuntas malam hari ini nah kalau dia perempuan bisa diumpai kubu kembar ya kalau ada kasus ini pernah dia menalami pelecehan seksual waktu anak-anak dan lain sebagainya kalau dia perempuan hubungi kembar kalau dia laki-laki hubungi saya ya harus doakan supaya selesai pelecehan ya pelecehan seksual ini bisa juga dikerjakan oleh orang biasanya yang dilakukan pelaku-pelakunya adalah bukan orang jauh tapi keluarga sendiri bisa paham bisa kakak bisa bisa ketangkap biasanya tidak mungkin orang Amerika datang melecehkan tidak mungkin orang-orang yang di sekitar ini apalagi masa-masa sekarang korban korban pelecehan seksual itu biasanya kalau orang tua kawin lain nah itu yang paling sering terjadi nah pelecehan seksual ini juga bisa dilakukan oleh guru ya oleh guru bahkan bisa juga dengan apa dengan bendera gitu ya jangan dipikir bahwa bisa tidak terjadi gereja bisa terjadi di dalam gereja yang sekolah ini nah jadi kalau sudah ada dalam persoalan itu cepat selesaikan itu supaya jangan sampai nanti menyimpang apa apa namanya iya perilaku perilaku bisa jadi perilakuan pribadi ganda atau menjadi penyimpanan seksual juga bisa jadi umum atau bisa jadi lesbian karena ini belum karena pernah terluka disini jadi harus disesai nah ini pengalaman menakutkan atau musibah diserang orang atau pernah ingin dibunuh saya terketakutan ya terketakutan pengalaman menakutkan seperti si gemilang saya terus lati dia karena dia pernah terjepit lehernya dia dimasuk bisa keluar tidak bisa nah jadi setiap kali apa setiap kali baju sempit itu nyangkok di lehernya itu langsung sudah menggelipan berapa gitu gitu trauma dia nah itu juga harus di ada yang pernah disini masih berganteng ada yang teromba lewat anjing setiap anjing udah teromba dia karena kenapa pernah diserang itu pun harus dipatahkan setiap dia anjing udah langsung gimana-gimana ya kan padahal anjing itu makanan yang paling enak dia kan disaksa oke ambil-ambil mengalami gagal-gagal di masa lalu ya gagal menikah contohnya rasa bersalah yang berlebihan oke manusia baru itu minggu depan oke sampai disitu udah kita ketemu oke sekarang mati berdiri ya bisa kamu udah siap belum ini ayo saya kasih waktu satu dua milik mana yang sudah ada ayo coba belum itu bukan ujiannya tapi kejujuran problem kenapa yang susah sama sampai berdoa jangan di tanya-tanya apa-apa kami kok tanya aborsi manti disekai di rumah jangan disi sejarah sejarah Tidak usah melihat kiri dan kanan Kita sedang berusaha dengan Tuhan Pribadi dengan pribadi Jika ada di antara kita Ada kasus-kasus khusus Kita rasanya perku harus didoakan Sebenarnya bisa maju langsung ke depan Dan kita akan doakan Nanti secara bersama-sama Kita akan doakan semua yang ada di lembaran Yang sebaralah checklist itu Dan sebaralah imani bahwa itu selesai hari ini Kita lakukan kesempatan kepada Saudara Bapak Ibu, saudara Yang didoakan secara khusus Dalam kasus-kasus yang berat Yang dialami dalam hal Terlembang Hati yang belum pulih Mungkin pernah dikecewakan Mungkin pernah dilecehkan Dan sampai hari ini Masa dendam Dan itu berat Sehingga menimbulkan reaksi-reaksi Yang tidak pernah baik terhadap keindahan Dan kalaupun mau bertindak Selalu takut gagal Selalu takut gagal Dan ada rasa takut Kecemasan yang berlebihan Bahkan Ini mati Mau bunuh diri Karena merasa Tidak ada artinya hidup Nah, jika kamu ada di dalam problem-problem seperti ini Kau serahkan semuanya kepada Tuhan Terbuka dihadapkan Tuhan Minta Tuhan Supaya pulihkan Tetap dalam keadaan hati yang berluang Jangan ada yang berukaman Hari ini Mula kami akan mematahkan Setiap pekerjaan pekerjaan secara Yang masuk dari Setiap keadaan hati yang cemah Atau hati yang rusak Oleh karena Masa lalu Sejak di dalam kandungan Dan sampai kepada Masa yang sekarang Tuhan kami berdoa hari Segala sesuatu Dia adalah sejati hati Di mana seibis Mengambil bagian di dalam hari ini Kami mengikah segala Rumput-rumput dalam nama Yesus Penguasa-penguasa di udara Bahkan khusus yang ada di dalam diri Muih-muih pada malam hari Kami mengatakan Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapak disuruh Kami caput-rumput sampai kepada Kami yang di dalam nama Yesus Hari ini kami mengolak Luar-luar setiap hari Kepahitan dendam Kami mengolaknya Dari setiap murid-murid ini Di dalam nama Yesus Keluar Keluar dari setiap pesawat Keluar dari setiap hati kami Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Rumput-rumput Membukum diri sendiri Rumput-rumput Suka menyendiri Rasa tidak aman Mudah cuingan Stres Dalam nama Yesus Setiap jenis-jenis roh ini Yang bekerja Oleh karena keadaan hati kami Keadaan hati daripada Umat-umatmu yang tidak pulih Setiap pekerjaan sejati Kami perintahkan Keluar dari mereka Inikan kekepanan mereka Rumput-rumput Yang berdiam Dalam nama Yesus Oh dalam nama Yesus Setiap orang yang pernah Ingin dihabisi Rumput kematian Kami cabut-rumput Dalam nama Yesus Dalam rumput kematian Hanya dikini Dari tempat ini Dari setiap murid Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Setiap roh kematian Dalam nama Yesus Tapi yang ada Roh kematian Yang terhadap Dalam nama Yesus Hari ini kami mematahkan Setiap kutub Oleh karena nenek moyang Kutub dari orang lain Kutub dari orang tua Kutub dari diri sendiri Setiap kutub ini Kami mematahkan Dalam nama Yesus Dan kami kejauhkan Dan tidak ada yang terjadi Sebab Yesus telah Mati di atas Kutub dari saya Dan kutub Dan sehingga kami Mengalami berkat Dia dikutub Kami mengalami berkat Kutub di huwa Menjadi berkat Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Setiap kompan Pemperkosan Dalam nama Yesus Oh dalam nama Yesus Roh cabut Roh percintaan Oh dalam nama Yesus Sehingga menjadi penjimpangan Penjimpangan seksual Dalam nama Yesus Tidak menerima Gabar dirinya Tidak menerima Jati dirinya Hari ini Semua pekerjaan Bekerjaan sejati ini Kami menolaknya Di dalam nama Yesus Di dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Rasa takut yang berlebihan Karena trauma Pernah diserang Oleh orang lain Atau binatang Atau penyelaman buruk Kecelaka Dimana iblis ambil bagian Di dalam Setiap trauma-trauma ini Kami patahkan Di dalam nama Yesus Tapi yang ada Ada keberanian Dalam nama Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus Setiap kegagalan Di masa lalu Itu tidak mengikuti Sampai pada hari ini Karena masa lalu Sudah berlalu Sesungguhnya Yang baru telah datang Masa depan kami Adalah masa depan Yang cemerlang Di dalam Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Kami percaya Yang menerima pengulian Dan berkat yang Daripada Tuhan Bersama-sama dengan saya katakan Amin Oke semua berdiri Oke angkat kertasnya Angkat kertasnya Ini semua Masa Lalu kita Jadi semua kita udah doakan Dan sudah kita Apa? Imani Kita amini Bahwa tidak ada lagi Ini di dalam hidup kita Setuju? Nah karena ini adalah Masa lalu Masa yang buruk Nah apa tadi saya katakan? Sampai Nah jadi karena Sampai dia Buatnya dia sampai Koyang-koyang Lalu Inca-inca Bawa kau tidak hidup Lagi di dalamnya Amin Dan nama Yesus Ini masa lalu Dan tidak punya Arti apa-apa lagi Amin Ayo Ayo Inca-inca Koyang-koyang Hancurkan Itu masalah Tidak Ya Kita tidak hidup Lagi di sini Karena kita Lalu menerima Hati yang baru Yang menerima Tuhan Amin Itu sampah Halimu ya Kalau satu Tidak pengilai Diletakkan di bawah Amin Oke silahkan Tepuk tangan Buat Tuhan kita Amin Oke silahkan Yang ini sudah Merdeka Amin Iya Masuk ibu Sudah di doakan Sudah di amini Diakini Nah tapi Kalau masih ada Kasus Kasus lagi Esok hari Kok belum Sudah selesai Nah harus Diselesaikan Konseling Secara Pribadi Ya Nah nanti Bisa Apanya Sahabat murid Bukan Kalau diberitahu Nanti Lompok Kembali Kembali Kita Yang benar-benar Berdoakan Supaya Benar-benar Kita Lepas Dari Semuanya Amin Oke Tuhan memberkati kita Ayo kita Lihat air Sampai Semuanya Sampai Sampai Sampai